Intro Apa kabar semuanya? Baik Alhamdulillah Senang sekali hari ini saya bisa Berdiri di hadapan Orang-orang yang luar biasa Tentu yang pertama kali yang saya hormati Selaku pengasuh Kondok Pesantren Al-Mansur Darunajatiga Dr. Randes Kiai Haji Bustomi Ibrahim Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Kiai Terima kasih atas undangannya Hadir juga selaku Biro Pengasuh Santri Ibu Haji Aziza Terima kasih Ibu Dan juga Kepala Biro Pendidikan Ustadz Asef Saifuddin Boleh dengan tepuk tangan dulu Dan juga tentunya untuk Para Ustadz dan Ustadzah yang juga Hari ini hadir bersama kita Boleh kasih tepuk tangan untuk semuanya Alhamdulillah Ya Tentunya ada yang sudah tidak asing wajahnya Siapa itu dia? Ada Ustadzah Nahlia disini Alumni dari Darunajatiga Kasih tepuk tangan dulu dong Ya Ustadzah sebenarnya saya bangga Sekali membawa Nahlia kesini Kenapa? Karena Nahlia ini Di kampus kami adalah Salah satu penerima Beasiswa full 4 tahun gratis kuliah Dan sebelum Nahlia lulus Bahkan sebelum Nahlia lulus dari kampus Dia sudah diterima Di salah satu perusahaan Ya yang kemudian Sampai hari ini Dia bekerja di sana Dan menjadi salah satu karyawan terbaik Juga di perusahaan tersebut Ya Maka sebenarnya Ustadz Kalau berbicara masalah media sosial Ini Nahlia ilmunya banyak Kenapa? Karena Kak Nahlia ini dulu Jurusannya sistem informasi bisnis Jadi berhubungan dengan dunia IT Dunia komputer Itu jagonya Kak Nahlia Nah nanti mudah-mudahan Kak Nahlia bisa sharing ya Kedepannya Insya Allah Kak Nahlia siap Untuk diundang lagi kesini Untuk berbagi sharing ilmu Tentang dunia perkembangan IT Zaman sekarang ya Paling tidak Ustadz Saya bangga kenapa Paling tidak ini menunjukkan Bahwa Nahlia ini menjadi salah satu bentuk Bukti Kualitas pengajaran di Al-Mansur Darunajah III Dan melahirkan Para santri-santri yang luar biasa Salah satunya sosok seorang santri Yang tetap terus berkontribusi Untuk bangsa dan negara Bahkan Apa ya Jago di dunia IT dan komputer Luar biasa Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan Untuk Teman-teman semuanya ya Nah Yang punya akun Facebook dan Instagram Angkat tangannya Oh Banyak ya Ada yang belum punya akun Instagram atau Facebook Oh ada juga ya Oke Lebih suka pakai Instagram atau pakai Facebook Instagram Coba yang lebih suka pakai Instagram Angkat tangannya Oh banyak juga ya Kalian untuk meneriakan dengan semangat kalian Tidak hanya teriak dengan suaranya Tapi juga rasakan feelnya gitu ya Kalian rasakan yang pertama kalian fokus Jadi ketika kakak bilang saya fokus Saya fokus Nanti semuanya gerakannya seperti ini Saya fokus Gitu ya Lalu saya enjoy Seperti ini Saya enjoy Lalu saya happy Angkat tangannya ke atas Oke Seperti itu boleh Nah Sekarang boleh ikuti saya Angkat kedua tangannya seperti ini Ke depan Katakan yang semangat Dengan suara kalian yang paling keras Tapi juga sampai menggetarkan hati kalian ya Katakan paling semangat Bismillahirrahmanirrahim Jadi semangat lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Katakan hari ini Hari ini Hari ini Saya putuskan Saya putuskan Saya akan fokus Saya akan enjoy Saya akan happy Gerakan tangannya Hari ini Saya putuskan Saya akan fokus Saya akan enjoy Saya akan happy Oke Tepuk tangan Sudah buat kalian semua Peluk sahabat kanan kirinya Bilang bos Kita bahagia Sahabatku Puluk 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 Ya Alhamdulillah Maka teman-teman Sekarang pertanyaannya Gimana caranya Supaya Hasilnya sesuai Yang diinginkan oleh Koki Maka perlu apa Dalam masak-memasak Perlu kompor Ya kompor Betul Perlu apa Perlu resep Betul sekali Sekarang Kalau misalkan Dikasih resepnya Seperti ini Cara membuat Aduk tepung ketan Dengan air daun suji Sedikit demi sedikit Masukkan air sirih Aduk sampai adonan dapat dibulatkan Sebesar kelereng Terus Isi dengan irisan gula merah Didihkan dalam sebuah panci besar Masukkan adonan ke dalamnya Angkat dan gulung dalam kelapa parut Jadi Nah Kelopo Nah Apa maksudnya Coba dengarkan kakak Sekarang Ini baru masak-memasak Lalu bagaimana kita Sebagai hamba Allah Bagaimana kita Sebagai seorang manusia Diberikan Bahan baku yang sempurna oleh Allah Apa saja bahan baku yang sempurna Yang telah Allah berikan Mata Apa lagi Tangan Hidung Semuanya Hati Fikiran Jantung Paru-paru Semua Allah berikan sempurna kepada kita Tapi Pertanyaannya Coba dengarkan semuanya Banyak gak Anak-anak remaja Di luar sana Seusia kalian Yang diberikan Yang diberikan Bahan baku yang sempurna Tapi dia tidak tahu Cara mengolahnya Akhirnya jadi apa Yes Fisiknya sempurna Tapi mereka narkoba Banyak kan seperti itu Merusak dirinya sendiri Bahkan tidak hanya itu teman-teman Apa kaitannya dengan media sosial Banyak anak remaja Seusia kalian Di luar sana Diberikan kesempurnaan Just money Ya fisiknya sempurna Punya mata Punya telinga Diberikan hati Dan pikiran Tapi mereka tidak tahu Mengolahnya Akhirnya media sosialnya Mereka gunakan Untuk hal-hal yang tidak baik Banyak kan seperti itu Yes Instagram Ngeshare Apa Informasi-informasi Boho Atau disebutnya apa itu Hoax Sehingga teman-teman Fitnah terjadi Dimana-mana Banyak seperti itu Mengapa itu bisa terjadi Karena gak tahu Cara ngolah Ngolahnya Jadi bahaya tidak Kalau diberikan bahan yang sempurna Tapi gak tahu Cara ngolahnya Kira-kira bisa sukses gak Kira-kira bisa berhasil gak Nah sekarang coba Kita pahami Bahan-bahan baku Seperti apa saja sih Yang telah Allah berikan Nah selain tadi ya Fisik Tangan Kaki Tapi kakak akan sampaikan Ya ini kan karena Di depan kakak adalah Pelajar-pelajar yang luar Yang hebat-hebat Yang pintar-pintar Kakak akan sampaikan Ini sebuah teori Yang disampaikan oleh Seorang ahli SDM internasional Tapi kakak akan Sederhanakan bahasanya ya Seperti ini Nih Oke berarti kita perlu Reset untuk sukses Setuju teman-teman Perlu resep untuk sukses Maka apa resepnya Nih Modal sukses manusia Wah ini penting nih ya Sekarang coba Semuanya perhatikan Yang pertama adalah Keahlian katanya Atau Disebutnya skill Katakan apa Yang keras Katakan apa Skill Atau keahlian Dan yang kedua Ada yang dikatakan Yaitu ilmu pengetahuan Atau bahasa Inggrisnya apa Ah knowledge Katakan apa Semuanya Katakan apa Knowledge Jadi yang pertama skill Yang kedua Knowledge Bahwa ternyata Teman-teman Keahlian dan pengetahuan ini Kalau dijumlahkan Itu tidak lebih dari 20% Menentukan kesuksesan Bisa jadi Ya 10 10 Jadi kalau ini dijumlahkan Tidak lebih dari 20% Maksimal 20% Sedangkan Yang jauh lebih penting Apa teman-teman Katakan yang keras Apa maksudnya Coba dengarkan kakak Teman sahabatku Kakak sebagai seorang konsultan Tidak hanya sebagai seorang trainer Tidak hanya sebagai seorang dosen Tapi juga sebagai seorang konsultan Kakak pernah datang Di sebuah perusahaan Yang terkenal Di Indonesia Salah satu perusahaan terkenal Di dunia telekomunikasi Yang kalau misalkan Setiap ngerima karyawan baru Itu yang daftar pasti ribuan Yang daftar 5000 orang Yang diterima cuma 50 orang Dan kakak pernah ketemu sama Direkturnya Direkturnya bilang seperti ini Pak Kemas Kami baru saja Mengeluarkan salah satu karyawan Terbaik kami Saya tanda tanya loh Kenapa Pak Padahal ketika Ujian tes masuk Dia nilainya yang paling tinggi Dibandingkan yang lain Dia lulusan dari sebuah kampus Terkenal di Indonesia Nilainya IPK Lulusnya 3,5 tahun Cepat gitu ya Lebih cepat dari orang-orang pada umumnya Nilainya bagus sekali Setiap dikasih kerjaan Selalu beres Bahkan hasilnya selalu Di Apa ya Hasilnya selalu maksimal Bagus sekali Tapi apa kata Pak Dirut Pak Dirut bilang seperti ini Tapi Saya tetap harus Mengeluarkan dia Saya tidak bisa Meneruskan kontrak Kerja di perusahaan saya Ternyata masalahnya Dimana teman-teman Yes Anaknya pintar Tapi kalau ngomong Katanya nyakitin Anaknya pintar Tapi kalau ngomong Ngeselin Bahkan Pernah Dia dibentuk Dalam sebuah Grup gitu ya Untuk mengerjakan Tugas dari Pak Dirut Dia merasa Seakan-akan dia yang paling pintar Bahkan dia pernah ngomong Sama karyawannya yang lain Seniornya Yang sudah puluhan tahun bekerja Sedangkan dia baru Tiga bulan bekerja Dia bilang gini ke seniornya Pak Masa kerjaan gini aja Nggak beres-beres pak Udah saya aja yang kerjain Sama saya mah Dua hari juga beres Teman-teman Kenyataannya Saya menemukan banyak Orang-orang seperti itu Di luar sana Pinter Tapi Tidak punya Sikap Pinter Tapi tidak punya Ah Ah lah Kenyataannya Orang-orang seperti itu Apakah akan sukses? Tidak menjamin Dia akan sukses Maka Apa kesimpulannya Teman-teman Bersyukur Kenapa Orang tua kalian Menyekolahkan kalian Di pondok pesantren Al-Mansur Darun Najah 3 Pada akhirnya Kelak Ketika kalian Lulus Dari Pondok pesantren ini Katakanlah yang Kelas 6 Nanti mau kuliah Atau bekerja Terus teman-teman Terus teman-teman Yang dari kelas 3 Naik kelas 4 Pada akhirnya Yang akan menentukan Kesuksesan kalian Masa depan kalian Apa? Sikap Inilah alasan Kenapa Orang tua kalian Menyekolahkan Kalian disini Kenapa? Karena di tempat ini Kalian tidak Hanya ditempa Untuk menjadi Pribadi yang cerdas Tapi juga punya Kepribadian yang baik Coba Katakan Berapa banyak Sekolah Pendidikan Yang juga Fokus Berbicara tentang Akhlak dan karakter Banyaknya Semua cuma ngejar Ini aja Pokoknya Anaknya dibikin pinter Pokoknya Siswanya harus pinter-pinter Kenyataannya Coba kakak mau tanya Apakah di Indonesia Ini kekurangan Orang-orang pinter? Tidak teman-teman Kalau teman-teman Tahu Informasi di luar sana Juara Olimpiade Matematika Internasional Dari mana? Indonesia Olimpiade Fisika Dari mana? Indonesia Bahkan yang paling Dekat adalah Juara Olimpiade Robot Itu dari Indonesia Sehingga di Indonesia Tuh gak kekurangan Orang-orang pinter Tapi yang kekurangan Di Indonesia adalah Orang-orang ya Punya karakter Punya akhlak Setuju? Maka teman-teman Ini adalah penelitian Yang dilakukan oleh Para ilmuwan Di abad ke-20 Ya Bahwa mereka Akhirnya sadar Tentang pentingnya Karak Karakter Kakak bukti nih ya Kemarin ketika Kakak ikut Rekrut karyawan Di sebuah perusahaan Ya Yang dilihat apanya? Yang dilihat itu adalah Akun media sosialnya Jadi ada salah satu Calon karyawan Yang dia Ketika dites Nilainya bagus Ketika ikut tes Wawancara Hasilnya bagus Tapi akhirnya Tidak diterima Kenapa? Karena ternyata Ketika diminta Akun media sosialnya Dan kita lihat Instagramnya Ternyata Di Instagramnya Kalimatnya Tidak baik Kalau ngomongnya Kasar Bahasanya Gak santun Hanya karena Masalah seperti itu Akhirnya Dia tidak diterima So Kalau seperti itu Berarti Kekurangannya Adanya dimana? Sikat Betul? Maka teman-teman Pesan yang pertama Dari kakak Gunakanlah Media sosial Kalian Dengan Sangat Sangat Bijak Karena Dari Kominfo sendiri Melakukan Sebuah penelitian Pengguna Media sosial 48% Adalah Kaum Wanita Dan Angka Pengguna Media sosial Di Indonesia Itu termasuknya Yang terbanyak Di Asia Dan Yang menyedihkannya Hanya 10% Saja Media sosial Di Indonesia Yang memberikan Informasi-informasi Positif 90% Mereka Hanya Meripos Ripos Mengulang Mengulang Atau Apa Tahu Istilahnya Ripos Tahu Jadi Ngambil Dari orang lain Terus mereka Langsung upload Saja Tanpa mereka Tabayun dulu Ini infonya Bener atau enggak Sehingga Akhirnya terjadilah Fitnah Dimana-mana Banyak seperti itu Yes Maka teman-teman Kakak berharap Kita Sebagai remaja Indonesia Sebagai umatnya Rasulullah Yang diajarkan Untuk senantiasa Berkata-kata yang baik Berakhlak yang baik Saya yakin Dan percaya Tidak ada satupun Siswa Santri Di tempat ini Yang Akhlaknya Seperti itu Yang Apa Suka Menebar Dusta Fitnah Insya Allah Enggak ada disini Amin Insya Allah Di tahun 70-an 60-an Mereka berkata Bahwa IQ ini Adalah segalanya Tapi akhirnya Di abad ke-20 Di tahun 2000-an Mereka baru sadar Bahwa Tidak cukup IQ Tapi mereka harus punya Kepribadian yang baik Namun Taukah sahabatku Ini disampaikan Di abad keberapa tadi 20 Padahal 1400 tahun Yang lalu Di abad ke-6 Jauh Sebelum orang-orang Hebat ini Lahir Jauh Sebelum Orang-orang Para ahli-ahli SDM itu Lahir Di abad ke-6 1400 tahun Yang lalu Nabi Muhammad Menyampaikan Firman Allah Sesungguhnya Allah Tidak merubah Keadaan Suatu kaum Sehingga mereka Merubah keadaan Yang ada Pada jiwa Mereka sendiri Maka kakak Mau tanya Sama kalian Kalau berbicara Merubah jiwa Berarti yang dirubah Apanya Keahlian Pengetahuan Atau sikapnya Yang keras Keahlian Pengetahuan Atau sikapnya Berarti Berarti sekarang Kakak mau tanya Yang disampaikan Nabi Muhammad Benar Yang disampaikan Oleh Rasulullah Benar Kalau begitu Kalimat siapa ini Kalimat siapa Kalimat siapa Ini sebuah Penelitian Yang disampaikan 1400 tahun Yang lalu Baru terbukti Kebenarannya Di abad ke-20 Inilah kita Orang Indonesia Yang kadang Terlalu bangga Dengan ilmu-ilmu Barat Ilmu-ilmu Orang Yahudi Padahal 1400 tahun Yang lalu Rasulullah Sudah menyampaikan Coba Kurang bangga Apalagi kalian Menjadi umatnya Nabi Muhammad Ucapkan Salawat Untuk Nabi Muhammad Allahumma Salih Alam 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 Kalau begitu Teman-teman Bangga jadi umat Rasulullah Bangga jadi umat Nabi Muhammad Bangga Kita tepuk tangan dulu Untuk buat kalian semua Nah Oke So teman-teman Berarti kesimpulan Yang pertama Penting kita memiliki Sikap yang baik Penting untuk Kesuksesan masa depan kita Penting banget